Kue yang satu ini favorit aku banget karena selain harum, gurih dan juga legit sama manis jadi enak banget Gampang aja cara bikinnya Pertama kita campur dulu semua bahan-bahan dari kue nagasari nangka terkecuali campuran tepungnya ya Ini kita masukkan aja semua ke dalam saucepan Kemudian kita nyalakan api, kita aduk sambil dihangatkan sampai gulanya larut Nah setelah itu aku masukkan campuran tepung yang sudah disiapkan Kita masukkannya secara bertahap aja temen-temen sambil terus diaduk dengan whisker supaya dia tidak bergerinjil Kalau sudah kita masukkan potongan nangka, ini aku pakai nangka manis Kita potong kecil-kecil, daduk kayak gitu ya Kita masukin ke dalam adonan ini, terus kita aduk hingga rata Kemudian adonan ini bisa langsung kita sisihkan dulu Selanjutnya aku udah siapkan cetakan Nah ini cetakannya aku oles dengan minyak Lalu aku masukkan adonan ke dalam cetakan Ini aku pakai dua motif ya, yang satu motif puting beliung sama satu lagi motif bunga sakura Kemudian temen-temen perlu panaskan dulu kukusan sampai mendidih Selanjutnya kuah yang sudah kita cetak ini Kita kukus kurang lebih selama 30 menit Nah kukusannya dipastikan harus sudah mendidih dulu ya Ini hasilnya jadi sekitar 19 kue deh Setelah dikukus, kita keluarkan dari kukusan Kemudian kita tunggu seluruh ruang Baru kita bisa keluarkan dari cetakan ya temen-temen Nah ini ya hati-hati supaya kuenya itu tidak rusak bentuknya Supaya dia makin cantik, aku udah siapkan topping Langkah manis yang aku potong kecil-kecil berikut dengan potongan daun pandan Ini dia hasilnya, gampang banget bikinnya dan mudah juga cantik tampilannya Selamat mencoba ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!